Tuhan, penuh kuasa, sanggup meminta keadaanku Dalam tanganku, seluruh hidupku, tak akan boyang Dalam tanganku, penuh kuasa, sanggup meminta keadaanku Dalam tanganku, seluruh hidupku, tak akan boyang Dalam tanganku, seluruh hidupku, tak akan boyang Selamanya Mari kita berdoa, engkau Tuhan kami yang berkuasa Bahkan berkuasa memberi hidup Dan juga engkau Tuhan pula yang berdaulat, berkuasa Untuk kembali mengambil kehidupan kami Dan di kesempatan ini ya Tuhan, setiap kami boleh terhimpun di tempat ini Boleh mengucap segala ucapan syukur dan kemuliaan untuk kami beri kepada Tuhan Sebab kami percaya apa yang Tuhan buat, itu adalah baik adanya Sebagai orang yang percaya kepadamu tentunya Baik kami keluarga, kami hamba-hambamu Kami kerabat sudara, umat Tuhan Kami sama-sama berkata Terpujilah nama Tuhan Hari ini, malam ini Tuhan Mari engkau tegukan kami dengan fermanmu Sekali saja engkau berbicara, ada banyak perkara yang kami peroleh Kuasa datang daripada mu Dan datang daripada mu juga kasih setia Dimana ada kebenaran mu Pasti disitu akan tumbuh damai sejahtera Dimana ada kebenaran Tuhan Maka yang berduka akan mengalami sukacita Orang yang menabur dengan mencucurkan air mata Kelak akan pulang dengan sorak-sorak yang datang daripada Tuhan Terima kasih Tuhan Berfermanlah engkau Sampaikanlah isi hatimu atas setiap kami Tegukan kami dengan janji fermanmu Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut fermanmu Haleluya Amin Puji Tuhan, shalom Mari silahkan duduk, shalom Damai di hati Puji Tuhan pada malam hari ini Kita semua boleh terundang ada di tempat ini Dan tentunya malam ini adalah ibadah syukur Untuk kembali kita mengenang Orang tua kita, ibu terkasih Bahkan saudara kita, kakak kita, adik kita, teman kita, oma Yang kita kasih bersama Almarhumah ibu Rita Salindeho Nah saudara kakasih di dalam Tuhan Firman Tuhan atau Alkitab Adalah jawaban yang pasti Dalam setiap kebutuhan dan persoalan kita Firman Tuhan Adalah jaminan Bahkan memberikan harapan Bagi setiap kita yang ada Yang masih tinggal di dunia ini Dan selalu firman Tuhan berkata bahwa Janji daripada kebenaran firman Tuhan Yesus berkata bahwa Akulah jalan kebenaran dan hidup Barang siapa yang mengikuti Yesus Ada di jalan Tuhan Pastinya kehidupan akan dialami oleh setiap orang Yang percaya kepadanya Nah pada hari ini mari kita melihat bersama-sama Firman Tuhan yang saya ambil dalam Amsal Pasal yang ke-10 Coba lihat ayat yang ke-7 Amsal 10 Ayat yang ke-7 Demikian kata firman Tuhan Kenangan Kepada orang benar Mendatangkan berkat Tetapi Nama orang fasik Menjadi Busuk Sudara kekasih di dalam Tuhan Tahukah kita bahwa Alkitab yang sudara punya Alkitab yang kita miliki Itu memiliki pesan-pesan penting dalam hidup kita Bahkan sudara yang diberkati oleh Tuhan Ada dua hal sisi Yang boleh dikatakan bisa berbeda Tetapi seringkali Dijelaskan Seringkali Diungkapkan Seringkali Ditulis oleh kebenaran Firman Tuhan Atau Alkitab yang kita miliki Pesan apa yang paling banyak Kalau sudara temukan dalam kehidupan kita Keseharian dalam sudara membaca firman Tuhan Disini akan kita temukan ada dua sisi Seringkali Tuhan itu bicara tentang kehidupan Tentang bicara hidup daripada manusia Tetapi disisi yang lain Alkitab juga bicara Banyak tentang Kematian Disisi yang lain Alkitab berkata bahwa Sekali kelak nanti Hanya ada dua tempat Yang nantinya menjadi tujuan Setiap kita di tempat ini Apakah surga Atau Neraka Alkitab bicara tentang ada dua jalan Apakah jalan yang sempit Atau jalan yang Lebar Di dalam kebenaran firman Tuhan juga Sudara akan temukan Bahwa Ada dua sisi Di sisi yang lain dikatakan Hiduplah dalam terang Tetapi ada Di sisi yang berbeda Ada orang-orang yang maunya hidup dalam kegelapan Kita pun akan temukan di dalam kebenaran firman Tuhan Sudara yang diberkati oleh Tuhan Alkitab berkata bahwa Ada jalan-jalan menuju kehidupan yang namanya berjalan bersama dengan Tuhan Tetapi ada jalan-jalan yang menuju kepada geminasaan Berjalan dengan Iblis Atau setan Nah pilihan kita ada di mana Selagi kita hidup hari ini Selagi kita bernafas hari ini Mari kita mulai berkaca Dalam setiap peristiwa yang kita alami Seperti malam hari ini Beberapa minggu dua minggu yang lalu Dipanggilnya sudara kita Mari di setiap kesempatan momen seperti ini Mari torang berkaca Dan lihat torang pediri Berapa lama lagi torang hidup di dunia ini Kira-kira usia kita berapa lama lagi nantinya kita ada di dunia ini Dan pilihan yang kita ambil sudara Tidak ada pilihan di tengah-tengah Oh nantinya Mari kau yang lain mungkin bisa ada di dalam Masih ada tempat di muka sini mari Di dalam juga masih boleh Jadi sudara kekasih di dalam Tuhan Manusia tetap disodorkan dengan apa? Pilihan-pilihan Anda mau diberkati atau Anda mau dikutuk Anda mau jalani jalannya Tuhan Atau Anda mau jalan di jalannya setan Sudara Nah firman Tuhan berkata disini Kenangan kepada orang benar mendatangkan apa? Berkat Ternyata disini dikatakan pun ada dua sisi Ada orang benar Ada orang apa? Orang fasik Kenangan bagi orang benar itu mendatangkan berkat Sebaliknya Sebaliknya Ingatan kepada orang yang jahat pada akhir hidupnya Itu dikatakan apa? Orang fasik menjadi Busuk Kalau bicara busuk itu bicara yang kotor Mau badekat pun sonda enak Terorang mocium Itu orang fasik Tetapi ternyata orang benar dikatakan Kenangan kepada orang benar itu mendatangkan berkat Keluarga di tempat ini Dari tadi kita sudah mendengar kesaksian Dan betapa kehilangan keluarga yang ada Sosok Ibu sosok Adik Atau kakak Bahkan anak yang begitu Sangat memperhatikan keluarga yang ada Memiliki Kalau orang pun di gereja Sama halnya Ibu pesenyum Bukan main Cuman kalau kita ingat-ingat Mungkin dari Desember itu dia sonda ada Dari November mungkin Sodi 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 apa? Kebiau Dan waktu itu memang Ibu itu sering memang cuma duduk di belakang Di belakang Dan selalu aktif dalam apa? Dalam setiap kegiatan pelayanan Gereja Selalu ada Selalu menunjukkan di sisi yang lain juga Begitu tekunnya dia Adakah di pasar Dia jualan Dan ini sosok yang luar biasa Kenangan Ini kenangan yang luar biasa Bagi keluarga Amin Belum lagi secara mungkin Kalau mau lihat Lebih privasi lagi keluarga Pasti punya ada kenangan-kenangan Yang lebih dalam Dengan ibu yang kita kasih Yang kita cintai Nah saudara Yang diberkati oleh Tuhan Saya berani berkata bahwa Kalau kita bicara tentang kematian Itu tidak pandang bulu saudara Apakah orang Kristen Apakah dia bukan orang Kristen Apakah dia orang baik-baik Ataupun dia orang jahat Kapanpun kematian itu datang kepada kita Tidak ada manusia Tidak ada kekuatan apapun yang dapat menolaknya Amin Kematian saudara itu tidak pandang siapapun kita Tidak juga pandang usia Dia juga tidak ada pandang Derajat Kayah miskin Kalau kematian itu datang Maka tidak ada seorang pun yang dapat membendungnya Nah saudara kekasih di dalam Tuhan Saya masih ingat di Di Minahasa kemarin Pada Desember Kalau orang Minahasa bilang Tanggal 26 itu Natal kedua Nah tanggal 27 Aktivitas kantor mulai ada Termasuk bang Nah pada tanggal itu saudara Kalau orang Minahasa Khususnya di Minahasa Di Manado juga ada Kita minta di Biawko Ada atau di Sangir Ada program dari pemerintah Setiap apa Ada usia lanjut Jadi ada tunjangan bagi orang-orang yang lanjut usia Nanti kau kau disini dapat Dapatkan Rata-rata berapa katuk dapat Ada sekitar 750 ribu Nah kejadian ini benar Ada kasihan itu Omah dengan Opa Dorang beda rumah beda desa Di satu daerah di Minahasa Karena dorang pikir Natal Masuk tahun baru Eh tanggal 27 katuk dorang berterima Dengan senang hati dorang ke Languan Ke bank BRI Terima itu doi Sudara tahu Pulang ke kampung Dengan masih hati senang Ini Omah dengan Opa Ini dengan berbeda rumah Eh sudara tahu apa Sementara pegang uang Itu Omah sepingsan Itu Omah sepingsan Dua-dua Dan sudara tahu ini Omah dengan Opa Mari yang lain Boleh-boleh Boleh mari Boleh ada yang di dalam Boleh Nah jadi sedara Mari yang lain boleh perhatikan Yang lain boleh masuk juga Tidak apa-apa Jadi ini Omah dan Opa terima Terima kunjangan Hari tua Atau Lansia Nah pas dorang pulang ke kampung Masing-masing dimana dorang tinggal Dua-dua ini yang Opa itu tak kencing Kok itu Omah Sementara ada pegang doi Ada tetawa-tetawa Kok sama Pingsan Jadi dua-dua masing-masing keluarga Bawa dimana Di rumah sakit Rumah sakit terdekat di Langoan Dan sudara tahu Yang satu Kalau tidak salah Oma Ngedak sampai di rumah sakit Sementara mati di tengah jalan Yang itu Opa masih sempat di rumah sakit Tetapi setelah di Apa namanya Setelah ditangani medis Itu Opa juga Den Sudara Apa yang jadi perlindungan kita Ternyata Orang pun mati Tidak perlu nanti dia sakit Sudara Tidak perlu di waktu juga Dia menderita Orang sementara senang pun Boleh mati Sudara Betul enggak Dua-dua sama-sama ada senang Terima berkat Berpikir Sama-sama baru Dapat 750 Tapi masih doi Kesiang di tangan Serta lalu senang mungkin Akhirnya Pingsan Itu Opa di Oma Dan ujung-ujungnya mati Nah satu kali Sudara Ada seorang gembala sidang Teman kami Hamba Tuhan Di Nusa Tenggara Timur Di Niasana Sudara Nah dia punya jemaat Sementara dia melayani Jemaat yang dia layani Biasa Kalau gembala Biasanya ada yang sehat Jemaat-jemaatnya Ada yang kerja Ada juga yang Sosakit-sakit Dan ada satu keluarga Anak-anak Sopumpul Dan ternyata Tukopah Usianya memang Sudah 80 tahun Selumayan tua Dan sosakit tua Orang hilang Jadi kurang sendak Di bunga sakit Membawa di rumah Kumpul keluarga Kemudian sepakat keluarga Biar begini Panggil Jauh itu gembala sidang Kau orang mau berdoa Sama-sama Serahkan Serahkan itu opa Itu opa Sudara tahu Gembala sidang datang Dan sama-sama Sepakat anak-anak Karena itu opa Kurang tarik-tarik nafas Kurang mau tunggu Mau meninggal Dan sepakat Berdoa Kau serahkan Kau serahkan ke Tuhan Pulang ke Balang Kemudian disana juga Pakai lonceng Ternyata Kalau ada orang mati Ada Tanda lonceng Di kampung itu Nah Di waktu itu Pendeta dengar Ini hari ini Tadi pagi kita berdoa Satu hari Ternyata Tidak berbunyi Itu lonceng Berarti belum Meninggal Besok pun Belum berbunyi Datang JP Anak 1 Ketemu Eh bagaimana Dengan Tuh opa Begitu Pendeta tanya Dan ternyata Itu opa Anak Yang bapak ini Bilang begini Oh masih ada Sementara Seperti kemarin Langsung ini Bapak bilang Mungkin Pak Gembala Perlu ada doa Dua kali Maka ulang lagi Hal yang sama Dia doakan Besoknya Kembali Tetap sama Itu opa Belum pergi Dengar Dengar lonceng Belum berbunyi Selanjutnya Petiga kali Tiga hari Kemudian Berapa hari Kemudian Ulang lagi Tanya kepada Anak yang satu Bagaimana Tuh opa Masih Seperti itu Maka pendeta Inisiatif Mesti tiga kali Berdoa Baru Tuhan panggil Sudara tahu Betul Setelah didoakan Tiga kali Kemudian Besoknya Dapat dengar Apa Lonceng Gereja Tanda Ada orang Yang meninggal Di nias Setelah tanya Gembala Senang Pasti Tuh opa Sudah Komang Orang-komoh Siap Disini Sudara tahu Yang mati Bukan di api Opa Tapi yang mati Di api Cucu Yang sementara Jaga tu opa Aneh toh Anak cucu Yang cuma Bajaga Main-main UHP Tidak tahu Sakit apa Pulang rumah Mati Di api Cucu Jadi Saya mau Beritahu Jangan Rasa aman Orang yang Sehat-sehat Rasa sehat Kadang-kadang Sudara Yang Tuhan Pengalaman Tuhan Lihat Orang yang Sehat-sehat Yang Jaga tu Orang Sakit Yang Lebih dulu Yang Saya mau Beritahu Kematian Kita Bukan Ditentukan Dari Sakit Penyakit Usia Kapan Atau Dimana Dalam Keadaan Bagaimana Kalau Tuhan Semua Panggil Orang Maka Nyanak Ada Manusia Manapun Atau Orang Bilang Tunggu Tuhan Kepanyaan Kembali Kepada Setiap Kita Sudahkah Kita Siap Kalau Tuhan Panggil Halo Sudahkah Kita Siap Seandainya Tuhan Menunjukkan Kasih Karunianya Waktu Tuhan Akan Panggil Kita Sudahkah Saya Mau Beritahu Kepada Setiap Kita Kematian Itu Bukan Kira-kira Eh Kita Kira-kira Kita Mau Mati Mengandang Kematian Bukanlah Suatu Kira-kira Tetapi Saya Mau Beritahu Kematian Itu Satu Kepastian Dalam Setiap Kita Kita Tidak Tahu Pasti Kapan Apakah Sebentar 10 Menit Kemudian Dari Ini Atau Kabeson Masalah Carah Kita Mau Mati Itu Tidak Terlalu Penting Karena Ada Juga Orang Yang Mati Beberapa Tahun Kemarin Kita Dihebohkan Di Sulawesi Utara Ada Seorang Anak Pejabat Mati Di mana Di hotel Balikpapan Itu Hebo Mati Di hotel Balikpapan Mati Dengan Ada WTS Atau Pelacurnya Di dalam Padahal Sudah Rumah Tangga Nah Ada Juga Sedara Orang Yang Mati Di Mereka Dua Bawa Kendaraan Motor Tidak Tabrak Apa-apa Tapi Kecelakan Tunggal Memang Waktu Dipanggang Ada Yang Jalan Turun Dua Dua Tabrak Keluar Dari Mungkin Doang Turun Kepagaimana Dua Dua Mati Di tempat Dua Dua Pelayan Dalam Satu Beleza Punya Anak Yang Masih Kecil Kecil Keluarga Lumayan Kecil Inikah Cara Tuhan Mengambil Istri Mereka Ada Dua Ibu Yang Dipanggil Tuhan Tetapi Yang Saya Mengatakan Kita Boleh Dengan Cara Bagaimana Apakah Sakit Berjalan Kita Mati Cara Bagaimana Kita Mati Itu Bukan Hal Yang Terpenting Tetapi Dengan Siapa Kita Mati Waktu Kita Mati Kita Sedang Hidup Dengan Siapa Apakah Ada Tuhan Dalam Hidup Kita Di Waktu Ajal Menjemput Kita Atau Kita Di Luar Tuhan Itu Masalah Amin Sudah Siapa Yang Pernah Dengar Beberapa Bulan Kemarin Kita Dihembohkan Di Dunia Khususnya Kobe Bryan Seorang Pemasket Dia Itu Kaya Masih Muda 41 Tahun Apalagi Dia Dia Kaya Rumah Tangganya Harmonis Punya Anak-anak Yang cantik Disamping Itu Dia Punya Penghasilan Uang Yang Luar Biasa Banyaknya Punya Banyak Prestasi Sebagai Seorang Pemasket Dia Punya Nama Yang Hebat Di Keduli Banyak Orang Apa Yang Mereka Seperti Dia Sehat Kuat 41 Tahun Tapi Kita Lihat Cara Matinya Ternyata Dia Bukan Mati Karena Sakit Di Usia Tua Yang Semua Pastinya Berpikir Dia Pastinya Hidup Lanjut Karena Sehat Tapi Pada Kenyataannya Dia Celaka Dengan Helikopter Tahu 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 Helikopter Yang Dia Tumpangi Helikopter Tanya Cuma Berapa Unit Itu Paling Aman Kedua Di Dunia Salah Satu Yang Digunakan Oleh Ratu Elizabeth Jadi Kekuatan Apapun Juga Saya Berani Berkata Teknologi Apapun Juga Keamanan Bagaimanapun Yang Bisa Kita Bangun Di Hari Hari Ini Itu Tidak Akan Dapat Menghentikan Masalah Yang Kematian Betul Tidak Betul Ada Yang Namanya Scott Yang Dia Seorang Rusia Kaya Raya Punya Segala Sesuatu Tapi Yang Anehnya Apakah Tidak Ada Dia Boleh Beli Segala Sesuatu Tetapi Pada Satu Kali Di Atas Lantai Empat Rumah Tempat Tinggalnya Dia Menerjunkan Dirinya Tak Ada Sakit Apakah Ada Mimpi Apa Kemudian Dia Terjunkan Kebawah Di Bawah Rumahnya Ada Pagar Yang Tajam Dia Pebadan Itu Masuk Di Pagar Rumahnya Ada Yang Namanya Adolf Mirko Adolf Mirko Ini Juga Punya Menyandang Predikat Sebagai Orang Terkaya Di Jerman Pada Masa Dia Hidup Tapi Aneh Disementara Dia Jaya Jaya Satu Kali Dia Pergi Suatu Tempat Ada Sementara Kereta Api Berjalan Kereta Tabrak Diri Tengah Kereta Api Akhirnya Tewas Juga Nah Sebenarnya Kekasih Dalam Tuhan Ada Banyak Cara Orang Melakukan Segala Sesuatu Tetapi Saya Mau Beritahu Dengan Cara Bagaimanakah Kita Mati Itu Bukan Hal Yang Penting Yang Penting Di Waktu Kita Mati Mau Sakit Karena Sakit Karena Kecelakaan Atau Dalam Waktu Apapun Dalam Situasi Bagaimanapun Itu Tidak Terlalu Penting Yang Penting Di Waktu Tuhan Mati Di Waktu Tuhan Menghadap Tuhan Tuhan Sedang Bersama Sama Dengan Tuhan Itu Yang Luar Biasa Amin Sudah Dekasih Dalam Tuhan Jadi Saya Mau Beritahu Bahwa Hebat Apapun Manusia Kuat Bagaimanapun Dia Popularitas Kayah Bagaimanapun Dia Kehebatan Manusia Tetap Ujung Ujungnya Tetap Menuju Kepada Yang Namanya Kematian Siapapun Dia Toko Masyarakat Biakah Seorang Reformis Seorang Pejabat Seorang Atletis Atau Apakah Profesinya Tetap Sekali Kelak Dalam Waktu Yang Berjalan Tuhan Pun Akan Mengambil Dia Orang Semua Tidak Akan Lumput Dengan Ini Sebabnya Tadi Awal Saya Katakan Alkitab Banyak Bicara Tentang Kehidupan Dan Kematian Selagi Masih hidup Nggak Panjang Hidup 70 80 Tahun Kalau Kuat 90 Tahun Lebih Dari Itu So Penderitaan Mari Setiap Kita Hari Hari Ini Sadarilah Bahwa Segala Sesuatu Bisa Saja Terjadi Segala Sesuatu Bisa Saja Menimpas Setiap Kita Apalagi Kalau Hari Hari Ini Sudara Sudara Mungkin Orang Dengarkan Eh Apakah So Ada Virus Apa Nama Koronaka Cironaka Atau Goronaka Tetapi Yang Pastinya Kalau Kita Ada Di Dalam Tuhan Maka Kita Aman Dalam Rindungan Tuhan Amin Ada Banyak Hal Yang Dapat Mengecewakan Dapat Memberikan Ketakutan Bahkan Saya Berani Berkata Masalah Utama Daripada Manusia Bukan Karena Dia Virus Corona Masalah Utama Kita Bukan Karena Dia Sakit Penyakit Atau Torang Yang Dadoi Dan Sebagainya Tapi Sebenarnya Kalau Torang Jujur Masalah Utama Petorang Karena Torang Takau Mati Torang Takut Mati Tetapi Tadi MC Sudah Sempat Katakan Tadi Si Adel Tadi Katakan Bahwa Hidup Kalau Kita Hidup Kematian Itu Merupakan Kebahagiaan Saya Selalu Bilang Begini Kematian Orang Percaya Itu Bukan Lagi Kutub Kematian Orang Percaya Bukan Lagi Tragedi Tetapi Kematian Orang Percaya Kemenangan Amen Kematian Orang Percaya Adalah Berkat Sebabnya Apapun Yang Sementara Dan Sedang Dihadapi Oleh Keluarga Di Tempat Ini Tetap Percaya Kepada Tuhan Tuhan Adalah Pengharapan Kita Amen Saya Percaya Keluarga Menyadari Bahwa Kakak Adik Anak Terkasih Orang P.O. Ma Ibu Terkasih Kita Percaya Bahwa Yang Tuhan Buat Adalah Baik Adanya Dan Yakin Bahwa Surga Menjadi Bahagian Daripada Ibu Terkasih Amen Torang Berapa Lama Kita Minta Pokoknya Kalau Mau Lihat Dari Torang Pemuka Ini Sondak Lama Yang Sebagian Amen Kenapa Torang Takut Kadang Ada Orang Yang Takut Mau Mati Padahal Menyanyi Menyanyi Lagu Oh Yerusalem Rindu Hal Hal Yang Dari Sion Dan Sebagainya Tapi Di Waktu Diperhadapkan Dengan Jalan Jalan Menuju Orang Mulai Bak Kacah Katakan Mak Dia Kacah Lihat Masih Ada Rambut Yang Bagus Dulu Masih Cantik Rambut Wajah Dan Sebagainya Masih Hitam Rambut Sekarang So Bacet Jadi So Mulai Putih Torang Perambut Ada Yang Disini Mungkin So Boleh Bisa Jalan Kaki Lumayan Kalau Dari Sini Masih Kalau Masih Muda Gampang Sekali Mau Sepuluh Kali Lima Masih Boleh Tapi Kasihan Sama Dengan Masih Pun Baru Tiga Puluhan Nah Satu Kali Sudah Supaya Buku Buku Torang Harus Hadar Semakin Tua Kehidupan Kita Visi Kita Pun Mulai Memudar Amin Manusia Dikatakan Itu Seumpama Daripada Apa Seumpama Daripada Bunga Yang Sebentar Kelihatan Kemudian Juga Lenyap Manusia Seperti Uap Yang Sebentar Kelihatan Kemudian Lenyap Manusia Itu Seperti Lilin Yang Menyalah Sebentar Kemudian Habis Manusia Seperti Pensil Yang Sebentar Bisa Dipakai Kemudian Habis Juga Hidup Kita Sudaranya Sementara Mari Dari Kesementaraan Ini Benahilah Kehidupan Kita Apa Yang Kita Mau Buat Pertama Kembali Lihat Dirimu Amin Di Tengah Tengah Mulai Lihat Office Kita Mulai Begini Kita Sudah 45 Tahun Sudara Mulai 40 Tahun Pasti Torang Kehidupan Ini Rambut Mulai Rontok Pasti Mulai Berubah Betul Tidak Yang Tidak Ada Lagi Yang Pokoknya Yang 40 Tahun Mulai Naik Ke Atas Maka Selamat Datang Hai Hari Tua Karena Torang 40 Tahun Ke Atas Semua Yang Ada Di Dalam Kehidupan Kita Mulai Berubah Torang Pemata Kita Pemata Ini Sudah Kalah Sudara Belum Lagi Apa Torang P gigi Ada Yang Masih Lengkap Torang P Apa Lagi Mata Gigi Torang P Kuli Yang Tadinya Masih Kencang Sekarang Kasih Yang Sudah Mau Pakai Laser Tetap Mau Keluar Dp Hitam Apalagi Torang Mau Pakai Pedicure Tetap Tidak Bisa Untuk Torang Mau Poles Lagi Di Luar Ini Bisa Poles Tapi Yang Di Asam Urat Berapa Gula Dara Kolesterol Sekarang Baku Dapa Kolesterol Berapa Oh Kita Bagi Baku Jago Sudara Karena Memang Itulah Kehidupan Manusia Darah Tinggi Dari Penyakit Ini Bapak Periksa Kemudian Lama Lama Sok Pronis Sok Pegang Tubuh Pronis Tetap Nikmati Apa Yang Harus Saya Sampaikan Kembali Kediri Kita Apapun Keadaan Hari Ini Usiamu Tetap Berpaut Kepada Tuhan Ferman Tuhan Bila Begini Pikirkanlah Perkara-perkara Yang Di Atas Bukan Yang Di Bumi Semakin Tua Kita Semakin Bertumbuh Kita Mungkin Atau Boleh Dikatakan Usia Semakin Bertambah Maka Semakin Dekatlah Kita Dengan Tuhan Amen Kata Atangmu Hari Ini Menentukan Berkat Di Hari Esok Kekuatan Atau Apapun Yang kau Lakukan Dalam Kebenaran Hari Ini Maka Anda Akan Menuai Hari Esok Dengan Hal Hal Yang Luar Biasa Kita Berkata Kenangan Orang Benar Mendatangkan Berkat Seperti Apa Kita Dikenang Nantinya Tergantung Daripada Semasa Hidup Ini Buatlah Berkaryalah Bagi Tuhan Melakukan Perkara-perkara Yang Benar Di Hadapan Tuhan Mengalami Mujicat Mujicat Yang Kecil Boleh Dikatakan Mujicat Kecil Tapi Mujicat Yang Besar Nanti Sunda Apa Kemudian Suka Langsung Sembuh Dapat Pesawat Dapat Mobil Tapi Sebenarnya Mujicat Bisa Dihadirkan Dalam Keseharian Kita Hal Kecil Keajaiban Tuhan Boleh Kita Nikmati Dalam Keseharian Kita Di Hari Lepas Hari Nah Biarlah Kebenaran Ferman Tuhan Ini Memberikan Kekuatan Bagi Kita Semua Bahwa Tadi Saya Katakan Hidup Ini Hanya Saya Tuhan Memberikan Pengharapan Pengharapan Di Dalam Tuhan Itu Pengharapan Yang Pasti Pengharapan Di Dalam Tuhan Bukanlah Pengharapan Yang Kira-kira Sorga Neraka Itu Pasti Pengharapan Di Dalam Tuhan Adalah Pengharapan Yang Penuh Bahagia Karena Berbahagialah Orang Yang Mati Di Dalam Tuhan Sejak Sekarang Ini Supaya Orang Boleh Berjerilelah Dari Setiap Pekerjaan Mereka Bahkan Alkitab Berkata Pengharapan Di Dalam Tuhan Adalah Pengharapan Yang Kuat Seperti Sau Yang Kuat Tidak Bisa Diragukan Alkitab Berkata Janjinya Ya Dan Amen Biarlah Kebenaran Firman Tuhan Ini Boleh Menguatkan Kita Semua Dan Tetap Setia Dengan Tuhan Tetap Memandang Kepada Tuhan Kalaupun Tuhan Izinkan Hari Ini Kita Hidup Maka Kesempatan Kasih Karunia Tuhan Itu Masih Melimpah Dalam Kehidupan Kita Hidup Adalah Anugrah Hidup Adalah Kasih Karunia Semasa Kita Hidup Berbuahlah Yang Lebak Untuk Kemuliaan Nama Tuhan 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 Ya Tuhan Memberkati Mari kita Naikkan Satu Pujian Tuhan Tuhan